selamat menikmati saya sudah pengen sekali berumah tangga mohon doanya bu ya amalan atau pikir apa yang harus saya baca pengen solusi di korea bab nikah saya yang suruh jawab ini pertanda baik buat saya buat jombloan dan jomblo wati dimanapun anda berada coba disini yang belum nikah angkat tangan laki perempuan ayo angkat tangan alhamdulillah banyak ya nomor satu amalan biar segera ketemu jodoh nomor satu buat keputusan tahun ini saya insyaallah nikah bukan tahun depan jadi ketemu orang bilang doakan ya tahun ini saya nikah doakan tahun ini saya nikah kemarin dulu saya lagi ceramah sesuai ceramah ada orang nyamperin saya dimana itu di taiwan ya ahad kemarin saya di taiwan salah satu jamaah nyamperin habib mas mas gitu ya saya insyaallah tahun ini akan menikah doanya saya nanya calonnya sudah ada belum nah keren calonnya sudah ada belum tapi sudah pasti tahun ini nikah nomor satu itu nomor dua gak usah kebanyakan mikir nanti biayanya dari mana nanti bisa menghidupin atau tidak ini termasuk kemusyrikan karena kita gak bisa menghidupin diri kita apa lagi menghidupin orang orang lain yang bisa memberikan kehidupan hanya Allah subhanahu wa ta'ala bahkan di Al-Quran disebutkan kalau mereka itu fakir maka Allah akan menjadikan mereka itu yugni yugnihumullah menjadikan cukup selalu min fadlih bahkan bukan dari kemampuannya bekerja bukan dari gajinya bukan dari pinternya min fadlih dari murni karunia Allah subhanahu wa ta'ala gajinya gak cukup pinternya gak bisa tapi Allah mau bermurah sama dia syaratnya apa menjadikan dirinya selalu fakir selalu merasa butuh tidak pernah mengandalkan ilmunya gak pernah mengandalkan hartanya gak pernah mengandalkan tabungannya gak pernah mengandalkan temen-temennya gak pernah mengandalkan kenalan-kenalannya punya kenalan seribu orang kaya tetap merasa gak punya kenalan cukup punya kenalan yang maha kaya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala kadang kita itu aneh membanggakan kerjaan membanggakan tabungan membanggakan orang-orang kaya tapi gak bangga punya Allah yang maha maha kaya pokoknya butuh sama Allah ta'ala gak usah ngurus biayanya dari dari mana niat nanti insya Allah biayanya ada itu yang kedua itu harus bersihkan pikiran dari rasa takut tidak punya biaya yang ketiga ketemu perempuan untuk laki-laki ya kalau udah di pengajian insya Allah kan wanitanya insya Allah cenderung soliha ya walaupun belum ukuran kadang jilbapan kadang pakai cadar tapi hatinya mengerikan hi tapi secara dohir itu sudah soliha secara dohir nah kadang hadir pengajian mas-masnya solatnya lima waktu dohirnya udah bang bagus tapi ternyata sama orang tuanya galaknya luar luar biasa ukurannya bukan suka hadir majelis bukan itu neraca atau tolo ukurnya sangat bah sangat banyak tapi kita bisa nanya sama temen-temennya sama keluarganya itu anak baik atau tidak ya sama orang tuanya bagaimana sama kakak adiknya bagaimana solatnya bagaimana oh ternyata dia mesti punya kekurangan ya itu nanti kalau jadi suamimu atau jadi istrimu tugasmu untuk menutup kekurangannya langsung samperin orang tuanya langsung tembak di tempat saya bulan depan mau nikah ya anak ibu selesai masalah ditolak alhamdulillah besok datang lagi ditolak besok datang lagi ditolak besok datang lagi kalau calon mertua nanya kapan engkau akan berhenti ya melamar anak saya jawabannya kalau ibu berhenti menolak saya selesai masalah sanggup tuh mikir kan tuh mikir ya kalau ternyata gak sanggup jangan khawatir perempuan itu jumlahnya banyak bukan cuman satu yang satu gak mau yang lima miliar masih mau cari yang yang lain gak mungkin berhenti di perempatan nyegat perempuan kamu saya nikah mau gak gak dapat gak mungkin insyaallah dari pagi sampai sore berdiri di depan masjid agung ini insyaallah akan gak dapat artinya kesungguhan tuh mencet siapa sungguh-sungguh pasti gak dapat seperti kata bu Yahya tadi kalau cuman ngomong pengen nikah pengen nikah seperti nyeritakan penyakit bukan sama dokter siap pengen nikah ngomong sama orang-orang siap-siap ngomong sama calon mertua gak siap-siap insyaallah dulu saya pengomong dulu saya ngomong pengen nikah sama Habib Anies baik doakan insyaallah tahun 2001 saya mau mau nikah sudah ada calonnya belum Alhamdulillah dikasih cucuknya ya dikasih cucuknya berani ngomong siapa tau nanti kalau anda ngomong sama fulan-fulan dikasih anaknya Wallahu ma'alam tapi ngomong sama orang yang punya anak masih gadis paham kok ya itu artinya berani melamar jangan takut wajah saya gak pantas wajah saya kurang bagus sadar diri makanya sadar diri ini ada ibu-ibu lapor sama saya Habib dulu ya anak saya perempuan dua gak nikah-nikah umurnya sudah cukup tua ini amalannya apa saya jawab doa ibu yang menghambat pernikahan anak ibu lo kok bisa iya doa ibu yang membuat anak ibu gak nikah-nikah ngawur kamu gak ngawur saya buktikan jujur tapi ya siap ibu doanya ya Allah beri anak saya jodoh suami yang soleh yang baik yang ganteng yang kaya yang menyenangkan gitu kan bu nah itu masalahnya itu permintaan terlampau banyak stok terbatas permintaan yang model begitu terlampau banyak tapi stoknya terbatas soleh ganteng seperti buyah Yahya jarang jarang gitu ya soleh ganteng duitnya banyak lebih jarang lagi gitu kan kadang soleh wajah kurang ganteng kadang wajah ganteng kurang soleh kadang kaya tapi jelek dapet semuanya itu susah makanya sadar diri doanya dibuat simple saja simple bagaimana ya Allah saya minta jodoh yang bisa menyenangkan dunia akhirat selesai minta jodoh yang bisa menyenangkan dunia akhirat meskipun Allah memberi tapi jangan perberat dengan permintaanmu itu sehingga ditunda kamu saya kasih jodoh wanita cantik ya kaya ya kemudian bayah hati janda umur 55 tahun nunggu lo kok bisa iya ternyata wajahnya cantik dia kaya dia sob solehah nunggunya dari umur berapa itu dari umur 20 sampai umur 40 waktu lama nunggunya antri ya an antri jadi sesuaikan doa dengan situasi dan kon kondisi paling penting itu minta doa orang tua dan yakin bu tahun ini saya mau nikah semangat ketemu perempuan langsung ditanya udah punya suami belum minta alamat ngapain mau saya datengin bapak ibumu ngapain mau saya lamar selesai sanggup kawan-kawan yang angkat tangan tadi loh sanggup gak yang sanggup cuma beberapa lembar ini terima kasih itu yang bisa saya sampaikan Afwan ini saya lancang ngomong disini cuman saya pengen nyenangkan beliau ya pengen nyenangkan beliau hadir nawai itu pengen idkholus surur karena amal yang paling baik itu menyenangkan hati sementara saya gak punya amal walaupun dipandang orang saya ini baik pinter jandiki yelek jelek dan gak pandai tapi alhamdulillah sudah terlanjur tenar rodok pinter rodok baik gitu kan jadi kalau dateng kan menyenangkan hati beliau ya sudah saya pakai itu itu saya pakai untuk nyenangkan hati hati beliau sebetulnya tadi saya pakai cana pandang baju biru ya cana panjang baju biru wah ini ada pengajian biaya yang malam ini langsung ganti sarung baju iputih pakai kopiah pakai rida sebetulnya tadi saya mau dateng pakai cana panjang pakai topi mau nyamar cuman nanti itu manfaatnya untuk saya sendiri kurang manfaat untuk orang orang lain saya pengen beliau bahagia dan saya pengen teman-teman saya dimanapun berada kalau di desamu di kampungmu di kotamu di daerahmu ada orang yang punya ilmu maka dukung majelisnya duduk bersama begitu pula anda yang hadir majelis jangan mengotak-otakan majelis yang satu dengan majelis yang yang lain hadirlah di setiap majelis ilmu siapapun ulamaknya siapapun ustadznya selama itu ahlus sunnah wal jamaah insyaallah kalau semuanya mau seperti itu maka da'wah ini akan jadi lebih mudah saya dateng kesini seneng insyaallah lain waktu saya mau dateng lagi tapi sembunyi-sembunyi just info ya sembunyi sembunyi mungkin di parkiran ni'mat 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 syarahnya tadi panjang itu kitabnya terima kasih Terima kasih telah menonton!